I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku terima kasih sudah berkenan mampir di UBH channel. Dukung terus channel kecil ini, agar berkembang. Semoga sahabat semua diberkahi Allah, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin. Sahabatku, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu pengetahuan. Mari kita tambah lagi pengetahuan kita, dan pada video kali ini admin akan sampaikan tentang kisah. Asmara Nabi Yusuf dan Siti Zulaiha Namun sebelumnya admin mohon maaf tidak bermaksud menggurui, namun hanya sekadar berbagi, mohon maaf bila terdapat kekeliruan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Semoga selalu sehat dan ditambah rezeki, amin. Sahabatku, mari kita simak kisahnya. Setelah Yusuf diangkat sebagai anak, dia dirawat oleh ibu angkatnya, bernama Siti Zulaiha, hingga menjadi dewasa, tampaklah wajahnya tampan, gagah, dan sangat menarik hati setiap orang yang melihatnya. Ketampanan Nabi Yusuf menghipnotis semua orang, dan juga keluarga istan, Siti Zulaiha sebagai ibu angkat Nabi Yusuf semakin menyayanginya. Ia ingin selalu bersama Yusuf. Tak sanggup rasanya jika harus berjauhan dengan Yusuf. Namun seiring waktu berjalan, rasa kasih dan sayang Siti Zulaiha berubah menjadi cinta yang penuh birahi. Dan hasrat itu, semakin lama, semakin membarat. Setiap saat, Zulaiha berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan Yusuf sebagai pasangan untuk memenuhi hasratnya. Bukan lagi sebagai anak angkatnya. Hingga sampai pada suatu saat, rasa cinta itu tidak dapat terbendung lagi. Hawa nafsunya menggebuk, meronta, hingga ia menjadi gelap mata. Ia tidak peduli lagi dengan status dan kedudukan. Siti Zulaiha membujuk Nabi Yusuf, agar mau bersamanya. Ia masuk ke kamar Yusuf dan mengunci pintunya. Melihat keadaan itu, Nabi Yusuf berpaling darinya, Siti Zulaiha tampaknya sudah tak peduli. Nafsunya sudah tak dapat dikendalikan lagi. Ia sudah terlanjur berduaan di dalam kamar, dipikirannya hanya ingin merasakan tidur dengan lelaki yang sangat dicintainya. Maka ia pun memaksa Nabi Yusuf untuk memenuhi hasrat kewanitaannya. Dengan ketakutan, Nabi Yusuf segera berlari membuka pintu kamar hendak keluar. Tapi malang, Siti Zulaiha berhasil menarik pakaian gamis Nabi Yusuf dari belakang hingga robek. Tepat pada waktu itu, suami Siti Zulaiha datang dari tempat pekerjaannya dan menuju kamar Yusuf. Melihat kejadian itu, ia terperanjat kaget, termasuk Nabi Yusuf dan Siti Zulaiha. Karena cemas dan takut kepada suaminya, Siti Zulaiha segera mendahului berkata kepada suaminya, bagaimana balasan kepada orang yang akan berbuat jahat kepada istrimu? Suaminya menjawab, sang pembesar itu pun berkata, dia harus segera dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa yang pedih. Nabi Yusuf segera berkata membela diri, sesungguhnya dialah yang membujuk aku. Maka terjadilah perdebatan antara ketiganya. Tetapi, atas izin Allah, seorang bayi dari keluarga Siti Zulaiha yang berada di ayunan dekat tempat itu tiba-tiba berkata, memberikan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman. Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku, kepadanya, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Kur'an Surat Yusuf Ayat 26 dan 27 Saat perkara itu dibuktikan, ternyata baju Nabi Yusuf lah yang koyak di bagian belakang. Maka sadarlah Siti Zulaiha akan kesalahannya, dan suaminya yang bijaksana itu memaafkannya. Tetapi, di luar istana, berita itu ternyata menjadi bahan perbincangan penduduk, terutarna di kalangan kaum wanita, kawan-kawan Siti Zulaiha sendiri. Tersebarlah berita bahwa Siti Zulaiha, istri pembesar Mesir, telah jatuh cinta kepada anak angkatnya sendiri. Siti Zulaiha maklum akan hal itu. Dan dia segera mencari akal untuk mempermalukan kaurn wanita yang memperolok-olok dirinya. Maka diundanglah seluruh wanita Mesir dalam acara pesta bersama. Setelah seluruhnya hadir, diberinyalah mereka masing-masing sebilah pisau dan buah-buahan sebagai jamuannya. Dan tercenganglah wanita-wanita yang ada di tempat itu. Beberapa di antara mereka berucap keheranan, Masya Allah, barangkali ini malaikat, bukan manusia. Karena terpesona memandangi ketampanan Nabi Yusuf, tamu-tamu wanita itu terlena dan tanpa sadar mereka menyayat jari-jari mereka sendiri dengan pisau yang ada di tangan masing-masing. Melihat kejadian itu, Siti Zulaiha merasa puas dan berkata kepada wanita-wanita itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 32. Sahabatku, sampai di sini dulu kisah Asmara Siti Zulaiha terhadap Nabi Yusuf. Panteng terus channel ini, agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Demikian video dari UBH Channel, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Semoga banyak rezeki. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.